Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas tentang Saham Pani Nah, kita sudah tahu ya teman-teman Saham Pani ini punya Pak Aguan Ya Punya PIK 2 ya teman-teman Patah Indah Kapuk 2 Nah, seperti kita ketahui Jika teman-teman berada di Jakarta Mungkin sudah tahu ya, bagus banget ya teman-teman Tempatnya ya, mungkin saya belum ke sana Nanti saya ke sana Dan untuk hal ini, sahamnya itu sudah naik ya Kalau kita lihat Saham untuk Pani ini dari kemarin Mengalami peningkatan Nah, kemarin saja naiknya itu 12% teman-teman, untuk saham Pani ini Di tanggal 27 Agustus tahun 2004, dan juga untuk hari ini Naik sempat ke 7.825 teman-teman Tapi ujung-ujungnya ditutup Di 7.000 dia, itu Apakah saham Pani Akan menuju ke 10.000? Nah, kita tidak ada tahu ya teman-teman ya Tetap hati-hati saja, yang penting kita Kita lihat dulu kondisi ya teman-teman Apakah layak untuk masuk atau tidak ya teman-teman Untuk saham Pani ini Dan juga kalau kita lihat sih Untuk saham Pani ini lumayan ya teman-teman Sudah naik ya teman-teman Sudah beberapa kali isu Dan juga Saham Pani ini kenapa dia naik? Karena ada berita ini ya teman-teman Pani tambah private placement Yaitu sebanyak 2,4 triun Akusasi lahan tingkatan NAP 15% Nah, nyata dia ini Akusasi ya teman-teman PT Multi Atap Pertama MAP Nah, jadi dia ini akusasinya ya teman-teman Nah, jadi dia ini Nah, ini dia Mengumumkan Kita melaksanakan private placement Tahap kedua Sebanyak 469 juta saham baru Dengan harga 5.200 lembar Sehingga pelayan dana mencapai 2,4 triun Saham tersebut diambil oleh pemegang saham pengendali Yaitu PT Multi Atap Pertama MAP Nah, ini dia teman-teman Nah, ini sudah dilaksanakan ya teman-teman Nah, listing kematian di tanggal 23 Agustus tahun 2004 Nah, sudah dilaksanakan oleh ini teman-teman Jadi pengendalian yaitu PT Multi Atap Pertama MAP Nah, itulah kenapa saham untuk Nama-teman Pani ini Dia mengalami peningkatan Dia teman-teman Nah, itulah Jadinya sahamnya itu Dari kemarin Dia mengalami peningkatan Nah, kalau kita lihat sih Sudah naik tuh disini Dia teman-teman Di tanggal 21 Agustus kemarin Itu dia Oke Coba kita lihat dulu Pada saat open tadi Yaitu di 6.700 Dari harga 6.650 Untuk high-end yang tadi itu Adalah di 7.825 Loan-nya di 6.650 Untuk format asasi Mencapai 425.000 Lot Dengan format asasi Mencapai 307.000 Lumayan juga ya teman-teman Untuk transaksi Untuk sampani hari ini Dan juga ditutup Di 7.000 Harganya Ya, kalau kita Mau nunggu-nunggu ke 5.000 Lagi ya Agak susah ya teman-teman Mungkin akan naik terus ya Apakah ke 10.000 Kita ada Tidak tahu Nama-teman Dan juga Kita lihat dulu Untuk bakas Samalinya Apakah Cukup menarik Dibandingkan kemarin Sebelum itu Kita lihat dulu kemarin Yaitu temannya Di tanggal 27 Sempat naik Yaitu Lumayan Nah, kita lihat dulu Apakah ada asing Yang ikut beli Nah, ternyata asing Lumayan juga Teman-teman Kemalian Untuk akumulasi Teman-teman Dan Untuk kemarin Kalau kita lihat sih Yang paling banyak Ada Cici Ni ZP DX ULG Yang lumayan juga Untuk nama itu Yang tampung Sedangkan Kalau kita lihat sih Bung kelihatan Sama sekali Litel Malah Litel itu jualan Nah, sedangkan Untuk hari ini Di tanggal 28 Agustus Nah, kalau kita lihat Ternyata sudah Mulai dimasuki Oleh Litel Untuk saham PAN ini Yaitu YP XL XC Nah, apakah Ada asing Masih akumulasi Untuk saham PAN ini Nah, ternyata Kalau kita lihat Ternyata BK dan AK Mulai masuk Dan akumulasi Untuk saham PAN ini Ya, jadinya Masih cukup menarik sih Meskipun Ada liter juga Seperti XL Dan juga XC Dan juga YP Ya Meskipun ada liter Gak ada kemungkinan Masih akan lanjut Untuk saham PAN ini Karena kalau kita lihat sih Kalau kita ambil data Sampai 1 Di bulan Agustus ini Yang paling banyak Akumulasi ya Si BK ini Tapi ya Liter juga banyak sih Terkadang Ketika mau menekan Harga itu Ya, liter itu rusuh Sering banget Di situs dia Malah Diturunkan oleh Liter Ujung-ujungnya Bandar langsung Harjanya malah Jatuh harganya Itu kebiasaan banget Teman-teman Itu dia Nah, ini dia Ketika Ketika Nenek masuk Di menit akhir Yang kena gocek Di atas 7500 Yang sahabat Nah, ini dia Atas teman itu Oke Mungkin itu dulu ya Teman-temannya Untuk pembahasan Untuk sampan ini ya Kenapa dia naik ya Karena ada Nama Tugun disini Tadi teman-teman Itu dia Oke Mungkin itu dulu ya Teman-temannya Untuk pembahasan Untuk sampan ini Mungkin saya akan lanjut lagi Ketika ada Yang bagus dan menarik Untuk sampan ini Oke Sekian dulu Terima kasih telah menonton Salam Cuan